PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Itu Sudirman Jadi Sudirman ya Apa yang ada di kupalanya disebutin Kira-kira teman kamu siapa saja Untung Sudirman cuma sebut 3 Pernyataan saya kemarin Pasti banyak orang yang belum bisa memahami Karena tidak bisa membaca kasus ini secara utuh Saya menyatakan jangan lagi kita mencari 3 DPU karena sampai kiamat pun tidak akan pernah bisa ditemukan 3 DPU itu hasil karya ilmiahnya Sudirman Kenapa saya ngomong begitu? Pertama bahwa skenario pelaku pembunuhan dan pemerkosaan yang berjumlah 11 orang itu berawal dari kesurupannya Linda Yang pada akhirnya direkam oleh kakaknya Vina dan disampaikan kepada Parudiana Singaparudiana itu memiliki asumsi bahwa anaknya dan Vina dibunuh oleh 11 orang Yang berdampak pada penangkapan 8 orang yang hari ini mendekam di penjara Yang satu orang lagi sudah bebas yaitu saka tatal karena usianya di bawah umur Dari ke 8 orang itu 7 orang berkawan yaitu mereka yang biasa tinggal di RT dan RW yang dekat SMP 11 Kemudian satu orang lagi Rivaldi atau Ucil itu dari tempat lain yang tidak mengenal terhadap ke 7 orang itu Dan dia ditangkap sesungguhnya di Polsek karena kasus membawa senjata tajam Senjata tajam yang dibawa itu sebenarnya mandau Kemudian di pengadilan senjata itu dikasih nama adalah Samurai Saya nggak tahu kok para penyidik jaksa dan hakim tidak bisa membedakan mana Samurai mana mandau Yang satu adalah produk daya Kalimantan yang satu produk Jepang Kemudian ketiga orang yang dinyatakan DPO itu hasil pengakuannya dari Sudirman Nah Sudirman itu dari sisi intelektual kita meragukan kemampuannya Karena dia sekolah SD-nya saja baru lulus umur 17 tahun tidak naiknya 4 kali Pernyataannya saya yakin berubah-ubah dan itu bersifat imajinatif atau fiksi dari cara berfikirnya Mungkin karena rasa takut atau karena aspek-aspek yang lain Sehingga ketiga orang itu disebut tanpa memiliki dasar pijakan yang kuat Asal sebut saja Sudirman menyebutlah nama Peggy Kenapa menyebut nama Peggy? Karena mungkin dalam pikirannya ingat bahwa Peggy itu teman SD-nya Suka bertemu sehingga disebut saja Kemudian Dhani dan Andi itu juga disebut Nah ini Dhani dan Andi ini kita nggak tahu siapa dia Nah saya katakan kenapa tidak boleh lagi dicari Karena memang tidak pernah ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh 11 orang ini Baik yang sudah ditangkap di penjara maupun yang belum yaitu 3 DPO itu Nah kenapa dikatakan tidak ada? Loh saya ini sudah mengumpulkan data Terus kemudian bertanya dari hati ke hati Karena mereka itu masuk penjara dikuatkan oleh 3 hal Satu pengakuan sepontannya Sudirman Kedua kesaksian RT Pasren dan Abdul Kahfi Ketiga kesaksian dari AF dan DD Nah sehingga mereka akhirnya masuk penjara Gara-gara ketiga faktor ini Untuk itu kalau ingin membebaskan tujuh terpidana Maka satu proses hukum terhadap dugaan kesaksian Paltu So RT Pasren harus diproses Yang kedua Termasuk anaknya Abdul Kahfi Yang kedua Itu proses hukum gitu kan Atau ucapan yang dilakukan oleh AF dan DD Itu juga harus ada proses hukumnya Nah kemudian yang ketiga Yang ketiga nih Sudirman itu harus diperiksa Kemampuan, cara berfikirnya Apakah menurut standar atau tidak Karena apa? Karena kita ini Publik Indonesia Terguncang oleh Tiga pernyataan orang Yang menurut saya sangat diragukan kebenarannya Walaupun putusan hukumnya sudah tetap Dan kemudian Bahwa mereka dituduh melakukan Pembunuhan tanpa alat bukti Baik Tidak ada yang namanya Samurai Yang ada sidik jarinya Tidak ada batu yang ada sidik jarinya Tidak ada balok Dan yang paling menarik Dari pernyataan itu adalah Di sidang pengadilan Mereka Itu memukul dengan menggunakan balok Tetapi Yang dihadirkan di sidang pengadilan bukan balok Tapi bambu Itu pun menurut Pernyataan dari Para terpidana Bambu itu Disiapkan oleh Jaya dan Sudirman Setelah ditangkap Jadi bambu itu dibuat Dicari Oleh Sudirman dan Jaya Setelah mereka ditangkap Disuruhlah mereka nyari bambu Itulah yang terjadi Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video